Intro Halo ketemu lagi di Newsmaker Medcom.id Bersama saya Indra Maulana Pekan ini kita akan membahas tentang Bebas murninya Abu Bakar Ba'ashir Pimpinan Jamaah Islamia Pada hari Jumat 8 Januari 2021 Ba'ashir ini bebas setelah menjalani hukuman 15 tahun penjara Dengan tuduhan membiayai pelatihan paramiliter di Aceh Dan menyetujui atau mendukung terorisme di Indonesia Namun bebasnya Ba'ashir ini Memang masih membangkitkan keraguan atau kekhawatiran Terhadap sejumlah masyarakat Bahwa Ba'ashir ini bisa membangkitkan kembali Atau memunculkan gairah kembali dari sel-sel terorisme Yang masih tidur selama ini Kekhawatiran pun juga datang dari negara tetangga kita Australia Kita akan bahas tentang Bebas murninya Abu Bakar Ba'ashir kali ini Dengan pengamat terorisme Universitas Indonesia Ritwan Habib Assalamualaikum Mas Ritwan apa kabar Waalaikumsalam Mas Yedra Ya sehat sehat Alhamdulillah Oke mas Ritwan langsung saja kita bicara soal Bebas murninya ya Abu Bakar Ba'ashir Memang ini bebas murni mas Setelah 15 tahun dipenjara ya Walaupun disitu juga ada remisi 55 bulan Mas Ritwan sendiri secara umum dulu nih melihatnya bagaimana Bebas murninya Abu Bakar Ba'ashir terpidana kasus terorisme ini Ya secara umum memang Abu Bakar Ba'ashir ini kan Sudah mendapatkan hukuman secara normal ya Dulu di era tahun 2019 Saat menjelang Pilpres Sempat ada wacana agar ABB dibebaskan lebih awal Saat itu kalau kita ingat Yang usulnya adalah Profesor Yusril ya Tetapi kalau kemudian saat itu dibatalkan Dan ini adalah murni Sesuai dengan prosedur yang sudah dilalui Nah permasalahnya kan Apakah kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'ashir ini setelah keluar Dianggap oleh pemerintah ini sebagai elai Sebagai sekutu Atau dianggap sebagai threat Sebagai ancaman Ancaman ya Nah dua-duanya ini yang saya kira nanti menarik Mas Indra Kalau diposisikan sebagai elai Sebagai sekutu Maka apakah bisa Pemerintah memastikan bahwa Ustadz Abu Bakar Ba'ashir ini Narasinya konstruktif Narasinya positif terhadap pemerintah Misalnya selama ini kan Ustadz Abu Dikenal sebagai Ustadz yang sangat kuat Memegang teguh prinsip negara Islam ya Ya Nah misalnya apakah kemudian Ustadz Abu bisa menyampaikan kepada Pengikutnya bahwa Sudahlah Indonesia ini sudah menjadi Sebuah negara kesatuan Negeri Indonesia Mari kita sama-sama Dukung pemerintah Mari kita sama-sama Membantu negara mengatasi pandemi Wah kalau itu bisa dilakukan Kalau ucapan itu bisa dilakukan Oleh Ustadz Abu Maka itu akan menggegarkan dunia Bawah tanah mereka Karena selama ini Patron-patron ulama Paling senior Di lingkungan mereka adalah Ustadz Abu Bakar Ba'ashir Nah itu kalau Kalau pemerintah bisa menempatkan Ustadz Abu sebagai sekutu ya Tapi kalau kemudian Dianggap sebagai threat Atau sebagai ancaman Maka respon apa Yang akan dilakukan pemerintah Apakah akan memberikan Pengawasan secara melekat Di kediaman beliau Di Ngerupi Solo Ataukah apa Yang kemudian akan dilakukan Karena secara hukum Ustadz Abu sudah bebas Tidak ada lagi Jerat-jerat hukum Yang bisa dikaitkan Dengan beliau Mungkin barangkali Ini kaitannya juga Mas Indra Dengan desakan internasional ya Karena kita tahu Beberapa negara Seperti Australia Secara tegas Sudah besarnya Bahkan mengirimkan surat Semacam surat Keprihatinan Begitu ya Surat keprihatinan Akan bebas Murninya Abu Bakar Ba'ashir ya Jadi surat Keprihatinan Merasa Bahwa Ustadz Abu ini Masih menjadi ancaman Bagi Australia Dan berharap Pemerintah Indonesia Berhati-hati Itu yang saya baca Di media online Dan saya kira Ini akan menjadi Tantangan tersendiri Bagi pemerintah Besok hari Jumat ini Apakah Akan menjadi Threat Atau menjadi Alay itu Mas Indra Nah bagaimana Kira-kira pemerintah Harus segera Mengambil Langkah Kan tidak harus Menunggu Apa namanya ya Apakah ini Threat Ancaman Atau alay Sebagai sekutu Gitu kan tidak bisa Menunggu seperti kita Layaknya menunggu Seperti apa nantinya kan Artinya negara Harus hadir lebih dulu Mengetahui Bagaimana sosok Seorang Abu Bakar Ba'ashir Yang kita tahu Sejak 2019 itu Ketika diberikan syarat Untuk pembebasannya Adalah setia terhadap NKRI dan Pancasila Dan itu ditolak Artinya sampai sekarang Belum ada Pernyataan Paling tidak sampai kita Berbicara di hari Kamis ini Tidak ada Pernyataan Bahwa Menerima Atau setia dengan NKRI dan Pancasila Begitu kan Mas Rituan ya Sampai kapan Apakah Pemerintah harus Jemput bola Secepat-cepatnya Ataukah hanya akan Memasang Pengawasan melekat Saja Walaupun sebenarnya Tentu sudah tidak ada Kasus hukum lagi Ya Sebenarnya begini Kalau seseorang itu Secara belief ya Secara ideologi Itu dipendang Sendiri Menurut saya Ya menurut saya Tidak menjadi bahaya Bukan menjadi threat Karena dipendang Sendiri Jadi dia tidak Mengakui Tapi dia Diam aja Artinya dia tidak Kemudian menceramahkan Itu Dia tidak Mengajak Tidak mengajak Orang lain Untuk melakukan hal yang sama Barangkali itu Walaupun Bersalah Dalam tanda petik ya Tapi masih bisa kita tolerin Misalkan itu Dipendang sendiri Karena Kita juga tahu Dari jutaan Masyarakat Indonesia Juga Pasti masih ada Misalnya Orang-orang yang dulu Bergabung di HPI Mereka kan pasti Secara hati Nurani nya Kan mereka pasti Masih tidak setuju Pancasila kan Jumlahnya juga Tidak ribuan Gitu ya Tetapi Kalau kemudian itu Dipendang sendiri Diam-diam Saya kira Bukan menjadi ancaman Yang menjadi ancaman itu Ketika kemudian Secara proaktif Misalnya Ustaz Abu Kemudian melakukan Tindakan-tindakan Misalnya Menggalang masa Mengumpulkan jamaah Kemudian secara Provokatif dan proaktif Menceramahkan itu Apalagi Kalau kemudian Sampai memberikan Semacam fatwa-fatwa Yang membolehkan Pengikutnya Untuk menolak negara Nah ini yang saya kira Berbahayanya disitu Tetapi dari komunikasi saya Dengan anak beliau Kebetulan saya kenal Secara pribadi Dengan Mas Abdurohim Putera beliau Di Solo Selama ini Interaksinya Sudah bukan lagi Ideologi Kalau ini pengakuannya Pengakuannya dari Mas Abdurohim Dari putra ya Dari putranya Jadi selama ini Yang dibicarakan Soal kesehatan Kesehatan Soal makanan Soal kaki pegal-pegal Jadi hal-hal Yang sangat-sangat Manusiawi Sebagai seorang Lansia Lanjut usia Nah moga-moga saja Pengakuan keluarga ini Benar gitu loh Jadi artinya Kemudian Ustaz Abu Bakar Basir Menjalani hari tuanya Bersama keluarga Dengan tenang Di Solo Dengan tanpa Kemudian melakukan Manuver-manuver lain Yang selama ini Dikawatirkan tadi Oleh asing terutama Akan mengganggu stabilitas nasional Oke Tetapi Sempat disinggung tadi Oleh Mas Ritwan Bagaimana sebenarnya Posisi seorang Ustaz Abu Dalam hal ini Ustaz Abu Bakar Basir ya Apakah memang Dia sebagai Masih sebagai Sosok Disebutkan tadi Ulama Yang Dipandang sentral Begitu Bagi Kaum radikal ini Karena kalau bicara Soal aktif Atau pasif Kita tahu Mungkin saja Tanpa berbuat Apapun Ini mengundang Atau menggugah Sel-sel yang Yang lain Apakah mungkin Sejauh itu Atau ini hanya Kekhawatiran Yang kesemu saja Ya betul Mas Indira Teorinya itu adalah Bandwagon efek ya Atau teori tameng Teori tameng Jadi Ustaz Abu Nggak ngapa-ngapain Tapi dia Dijadikan tameng Dijadikan tameng Oleh orang-orang Atau oknum Kelompok-kelompok Yang selama ini Simpati dengan Ustaz Abu Kemudian Dalam tanda petik Mencatut nama besar beliau Nah ini juga Kita ingatkan ini Karena ini kan Ruang media publik Kita ingatkan bahwa Terutama pada keluarga ya Bahwa kemungkinan itu bisa Kemungkinan itu bisa terjadi Jadi kan Kelompok-kelompok teroris Di Indonesia itu Sekarang dua faksi besar ya Faksi JI Faksi JI Dan faksi JAD Yang proisis ya JI kan kemarin Sudah ditangkap itu Yang Zulkarnain Uwi Lawangat Tetapi kan anggotanya Sisa-sisanya masih ada Polisi mengatakan Bahkan Estimasi anggota Itu sekitar 6.000 Se-Indonesia Artinya Bisa saja Satu atau dua orang Dari 6.000 itu Kemudian Dalam tanda petik nih Memakai nama Ustaz Abu Jadi seolah-olah Ini demi Ustaz Abu Membalaskan dendam Ustaz Abu Misalnya Nah ini kan bahaya itu Yang seperti itu bahaya Karena JI ini Didirikan oleh Ustaz Abu Bakat Basir Dan Abdullah Sungkar Tahun 1993 Nah kalau soal ISIS Kita tahu Ustaz Abu Pada tahun 2014 Sudah berbayat juga Kepada ISIS Walaupun kemudian Tahun 2016 Awal Menurut pengakuan keluarganya Bayatnya dicabut Jadi mencabut bayat Gitu Gak jadi taat lagi Itu sampai ke bawahnya Artinya Di kalangan JAD sendiri itu Mengetahui tidak bayat Dari Abu Bakar Basir Yang dicabut Oleh Abu Bakar sendiri Ya Pada saat bayat Pada tahun 2014 Itu terjadi geger Di jaringan mereka Jamaah Ansarud Jamaah Waktu itu namanya JAT ya Jamaah Ansarud Tauhid Itu kemudian menjadi pecah Mereka yang setuju Dengan bayat Ustaz Abu Terus lanjut Bersama Ustaz Abu Namanya Jamaah Ansarud Daulah Mereka yang tidak setuju Keluar Yang tidak setuju Keluar Kemudian mendirikan sendiri Namanya Jamaah Ansarud Syariah Yang dipimpin oleh Anya Ustaz Abu Abdur Rahim itu Oke Nah Lalu Pertanyaannya adalah Ketika Bayat itu direvok Bayat itu dicabut lagi Ternyata Tidak serta-merta Kemudian Yang JAS tadi Kemudian balik ke Ustaz Abu Jadi sudah Sudah ada kecewaan Apa ya Kecewaan personal lah Yang JAS atau JAD mas? Yang JAS Oh JAS Oke Nah sementara kan Yang JAD jalan terus Jalan terus Sebagai proisis di Indonesia Ada atau tidak ada Abu Bakar Bahasir Kan mereka terus berjalan Terus beroperasi Termasuk JI Jangan lupa JI itu Walaupun tidak ada Ustaz Abu Kan jalan terus dia Sejak tahun 2010 Ketika Ustaz Abu Ditangkap Sampai 2020 Artinya 10 tahun Mereka juga jalan kan Artinya tidak sentral lagi Posisi Abu Bakar Bahasir ini Secara organisatoris Bisa dikatakan demikian Jadi Ustaz Abu ini Secara figur saja Figur seperti Ketokohannya saja Kalau bahasa kita Barangkali Kalau dalam konteks Internasional Itu dulu seperti Sheikh Osama bin Laden Di Al-Qaeda Dulu kan Osama bin Laden Ini difigurkan Difigurkan sebagai Tokoh sentral Tapi operasionalnya kan Yang jalan bukan dia Ada Aiman Azawahiri Murnir Al-Mulki Macem-macem itu Yang jalan di Operasional Al-Qaeda Tetapi Figurnya tetap Osama bin Laden Nah sama Abu Bakar Bahasir Juga masih dianggap Seperti itu Sebagai ikon Sebagai ikon Bukan sebagai Operasional orang Selain JAD Kemudian JI Apakah ada Sel-sel lain Yang dianggap Menantikan Bebasnya Abu Bakar Bahasir ini Kemudian Akan memanfaatkan Sebagai penggerak Misalnya Melakukan tindakan-tindakan Yang terkait Dengan terorisme Misalnya juga Beberapa waktu terakhir Juga Kita mengetahui Tindakan-tindakan terorisme Ini Tidak Apakah ada kaitannya Dengan sel-sel besar Seperti misalnya JI, JAD Bahkan ada yang Lone Wolf Disebut seperti itu Nah ini bagaimana Mas Ridwan kira-kira Ini kan yang justru Cukup berbahaya Yang bergerak sendiri Karena tidak terbaca Ya tepat sekali Mas Indra Tepat sekali Karena Lone Wolf ini Bisa saja Dia simpati perseorangan Simpati perseorangan Kepada Ustadz Abu Apalagi era milenial Begini kan Anak-anak muda Yang punya simpati Pada dunia Islam Itu mereka bisa Grosing ya Grosing Mencari informasi Siapa sih Abu Bakar Bahasir itu Lalu kemudian Muncul simpati Muncul simpati Wah gila ini ya Rezim ini ya Seorang tua seperti ini Dipenjarakan gitu Karena ini muncul Jadi ada semacam Rasa simpatik ya Nah ini yang kita waspadai Karena jumlahnya Kita tidak tahu Karena ini kan Era media sosial Siapapun bisa jadi Lone Wolf Nah tentu memang Ini juga jadi peringatan Juga bagi aparat Keamanan ya Jadi saya kira Momentum siaganya itu Dari Jumat Sabtu Minggu Jadi tiga hari Setelah Setelah pembebasan Bebasnya hari Jumat ya Sabtu Minggu Kenapa? Karena Biasanya ya Kelompok-kelompok teror itu Baik Lone Wolf Maupun Jejaring Itu memanfaatkan Coverage media Mereka mencoba Memaksimalkan serangan Dimana Perhatian media Sedang terfokus Jadi dengan harapan Kemudian ini Terboosting secara Internasional Mendapatkan simpati Dari jaringan mereka Di luar negeri Popularitas mereka Di internal Organisasi teror Juga meningkat Nah ini yang Ini yang kita harus Awas padai Sama-sama Dengan sampai Proses pemulangan Ustadz Abu itu Secara normal itu Kemudian Ditumbangi ya Oleh aksi-aksi Terorisme Baik oleh Lone Wolf Maupun oleh organisasi Yang sudah ada Nah ini peran intelijen Berarti sangat penting Di sini ya Mas Ritwane Berarti ya Ya betul Jadi peran intelijen Terutama Counter intelijen ya Karena Kita tahu juga Apa yang sering disebut Dengan black operation Black operation itu Sebuah tindakan teror Yang dilakukan oleh Entitas Yang tidak kita ketahui Ditujukan untuk Memfitnah sasaran Itu Nah ini Ini bisa dilakukan oleh Siapa saja loh Bisa juga dilakukan oleh Foreign intelligence Jangan lupa Ustadz Abu Bakar Basir Adalah figur Yang sangat ditakuti Oleh negara-negara Di luar Indonesia Artinya Ada kepentingan Ada kepentingan Agar Ustadz Abu ini Terus berada di penjara Oleh negara-negara Yang berkepentingan Nah bagaimana caranya Ya tentu Kalau mereka berpikir Operasi black Maka mereka mencari cara Untuk memfitnah Ustadz Abu gitu kan Ini yang saya kira Juga harus diwaspadai Oleh aparat Intelijen Indonesia Karena bagaimanapun kan Ini Kalau terjadi serangan Itu kan yang rugi Juga Indonesia Betul Nah ini ada pernyataan Dari Polri Bahwa setelah bebas Maka Abu Bakar Basir Akan diawasi Ketat oleh Intelijen Begitu ya Artinya memang Sebenarnya Masih ada kekhawatiran Juga ya Berarti di dalam Negeri sendiri Sebelum kita bicara Atau membahas kekhawatiran Dari Australia Mas Ridwan Ya saya kira Gimik aja sih itu Kalau Kelejian diumumkan kan Sudah Iya Enggak bu Enggak bisa begitu juga ya Iya Barangkali itu karena Menjawab pertanyaan media ya Supaya kemudian Terlihat ada operasi Maka disantaikan Tapi begini Maksud saya begini Bahwa Sikap istana Terutama Sikap pemerintah ya Yang kita tunggu ya Mas Ridwan Jadi ini Nanti kelihatan kok Gestur ketika pembebasan itu Gesturnya seperti apa Apakah kemudian Misalnya nih Dijaga oleh ratusan Gensus Pakaian lengkap Pakai senjata Itu kan Itu kan gesturnya Gestur track tuh Tapi kalau Kalau yang jaga Gestur ancaman berarti ini ya Gestur ancaman Betul Kalau yang jaga Adalah misalnya Petugas tidak berseragam Kemudian Kepala BNPT Ikut Menyambut Alay berarti ini ya Pakai peci Salaman Atau kalau gak Karena corona Jarak jauh Nah itu Tapi kemudian Ada nuansa Dalam tanda petik Dianggap bukan musuh Nah ini yang Ini yang kita Belum bisa baca hari ini Saya juga belum bisa baca nih Sikap istana Seperti apa Karena sampai hari ini Kita belum melihat Pernyataan form Dari pejabat-pejabat negara nih Karena memang ini Jatuhnya adalah Bebas murni Begitu ya Mas Ridwan ya Memang Masa hukumannya Selesai gitu ya Mas Ridwan ya Iya Masa hukumannya Memang selesai Sudah tidak mungkin Diperpanjang lagi Karena sudah sesuai Dengan masa hukuman Iya Oke Nah artinya Pemerintah juga Masih terus membaca Jangan-jangan ya Kalau kemarin kan Kita tahu Bahwa Apa yang Pernah disampaikan Juga oleh Pak Yusri Liza Mahendra Ya Kemudian juga Sempat Di Apa Dicerna dulu Dikaji dulu Istana Artinya kan ini Sebenarnya Sebuah Dialektika yang bagus Sebenarnya Tapi ketika Jatuh pada perseratan Setia terhadap NKRI Tidak bisa dipenuhi Maka Juga Tidak jadi Waktu itu ya Nah artinya Ini memang Sampai sekarang Ini masih ada PR Belum selesai mungkin Tentang Kekhawatiran Dari pemerintahan Kita Terhadap Sosok Seorang Abu Bakar Baasyir ini Berarti Mas Rituan Atau kan Mas Rituan Ini bahwa Enggak kok Sebelum Dibebasin Sebenarnya Sudah clear Sudah selesai Bahwa aman Ini Enggak Kalau dulu ya Setahu saya Itu pada saat Pak Yusril Berinisiatif Itu kan Kekhawatirannya Itu saat itu Setahu saya Karena faktor elektoral Saja Jadi ada Iya kan Sudah selesai ya Pak Jokowi Sudah jadi presiden Jadi gak apa-apa lah Jadi setahu saya Seingat saya Waktu itu Kekhawatirannya Adalah ketika Itu dibebaskan Dengan hadiah Dalam tanda petik Dari presiden Khawatirnya Dari kelompok nasionalis Jadi ketakutan Dan kecewa Kepada presiden Dan jadi gak milih Jadi dari sisi Elektoral vote Dulu kan niatnya Dibebaskan itu Untuk ambil kanan ya Ambil suara islam Tapi setelah Dihitung-hitung kan Yang terambil 2% Yang hilang Bisa 80 kan gitu Jadi Kemudian gak jadi Jadi Berarti kalkulasi politik Waktu itu ya Murni kalkulasi politik Kalkulasi politik Kalau saat itu Murni kalkulasi politik Walaupun kemudian Dialasankan bahwa Belum tanda tangan Setia NKRI Tapi kalau hari ini pun Saya kira Kalau Ustaz Abu ya Sepemahaman saya Saya menjunggu beliau Dua kali di penjara Dan Interaksi saya Selama sebelum di penjara pun Saya gak yakin Beliau setuju Dengan NKRI Karena itu sudah Sudah bagian dari Apa ya Keimanan beliau lah gitu Jadi intinya Kalaupun itu tetap Melekat di dirinya Harusnya tidak Ada persoalan Bagi keamanan ya Walaupun itu salah Memang sebenarnya Tetapi kalau kemudian Mengajak-ngajak Kemudian memfatwakan Itu yang kemudian Pemerintah harus Segera turun tangan Nah bagaimana Mas Ridwan sendiri Melihat Kekhawatiran Australia Ini sebenarnya Kan agak lucu juga ya Kalau kita kemudian Mengakomodir Kekhawatiran Negara lain Terhadap Apa namanya Keputusan hukum Atau hal yang sudah Diputuskan di Negeri kita sendiri Betul Ini Betul Mas Indral Ini termasuk Integritas Komunitas Intelijen Indonesia Dipertaruhkan ya Saya kira ya Jangan sampai kita berani Apa Didikte ya Mereka Australia berani Mendikte pemerintah Indonesia Jangan sampai Mau didikte gitu Ya memang Australia tentu Juga Pemerintah mereka kan Konser karena Ini isu sensitif Di dalam negeri mereka Jangan lupa Korban terbanyak Di Bom Bali 1 Walaupun Secara hukum Ustadz Abu ini Tidak bisa dikaitkan Dengan Bom Bali 1 Kan secara hukum Tidak bisa dikaitkan Karena sudah dicoba Berapa kali Tidak ada kaitan langsung Secara hukum Ini ya Bicara alat bukti ya Ya Bicara alat bukti Tidak bisa terkait Yang Bom Bali 1 Tapi menurut Australia Kan pelaku Bom Bali 1 Itu JI Dan menurut mereka JI kan yang menirikan Abu Bakat Pak Esir Jadi menurut mereka Seharusnya bertanggung jawab Gitu kan Walaupun jangan lupa Mas Indra Ditahannya Ustadz Abu itu Bukan karena Kasus Bom Bali Tapi karena Kasus 2010 Pelatihan militer Di Aceh Jalin jantung itu Ya Jadi dianggap Memberikan restu Pelatihan militer Untuk terorisme itu Jadi sama sekali Bukan dalam kasus Bukan dalam kasus Bom Bali 1 Nah kembali pada Besakan Australia Saya kira ini Integritas tadi Integritas komunitas Keamanan dalam negeri kita Sedang dipertaruhkan ya Menurut saya sih Jangan mau Didikti oleh Kepentingan asing Walaupun mereka Selama ini Sudah bantu banyak Memang Kita tahu kan Bantuan-bantuan Peralatan Kemudian pelatihan Itu kan banyak Kepada Denus 88 Oleh pemerintah Australia Tapi kan itu Bantuan government To government Tidak kemudian bisa Orang membantu Pemerintah membantu Lalu Ya kan Kamu sudah saya bantu Kamu harus Begini-begini Ya Bukan gak bisa begitu Tidak ada kaitannya Antara Bantuan loan itu Dengan isu ini Selain Australia Sebenarnya Kekhawatiran internasional Terhadap Sosok Abu Bakar Mbak Asyir ini Di negara mana saja Mas Ritwan Sebenarnya Mas Ritwan Tadi Mas Ritwan Tepat menyinggungi Itu soalnya Ya Australia Ini kan Bagian dari Five Eyes Disitu ada Inggris Disitu ada Commonwealth Disitu ada Kanada juga Jadi ini bagian Dari Komunitas Intellijen Internasional Apa kata Australia Sebenarnya Mayoritas Kata Barat Jadi sebenarnya Australia Ini Menjadi Jurubicara Saja Dari Komunitas Intellijen Lainnya Dan Dan Selama ini kan Memang mereka Secara khusus Memang mengawasi Benar ya Kelompok JI Dan Abu Bakar Basyir Australia itu Bahkan Isu ini Setahu saya Mas Indra Menjadi Salah satu Bahan penting Ketika Terjadi Pemilihan Perdana Menteri Di Australia Jadi ini Menjadi isu politis Isu politik Jadi isu politik Juga berarti ya Oleh Negara lain Betul Jadi bahan komoditas Politik bagi politisi Di Australia Pasti kita akan Lihat beberapa hari Ini ke depan Di media-media Australia Akan ada Kecaman-kecaman Dari aktivis-aktivis Atau politisi Australia Kecaman terhadap Pemerintah Indonesia Maksudnya Ya betul Kecaman terhadap Pemerintah Indonesia Karena membebaskan Ustaz Abu ya Itu tidak lain Dan tidak bukan Dugaan saya adalah Popularitas Pribadi mereka juga Di dalam negeri mereka Untuk mengangkat Popularitas mereka Supaya kemudian Ada kesan pembelaan Terhadap citizen Australia Jadi perlu ada langkah Dari kementerian luar negeri kita Kalau terkait dengan Kecaman terhadap Pemerintah kita Dalam hal pembebasan Abu Bakar Walaupun sebenarnya adalah Cukup dijawab dengan itu Bebas murni karena hukum Selama masih surat Keprihatinan sih Saya kira malah Tidak usah direspon Cuaikin aja Kalau kemudian Nanti mereka membuat Tindakan-tindakan Yang dianggap Melanggar norma diplomatik Ya bisa dipanggil kan Duta besarnya Di Indonesia Kira-kira Kira-kira apakah itu Negara lain Seperti Australia Ini hanya akan cukup Menjadikan ini Sebagai bahan politis Di negerinya Masing-masing Dengan mengeluarkan Kecaman-kecaman Dari politisi Australia Misalnya Terhadap Indonesia Ataukah ini akan Ada langkah serius Misalnya Mereka juga pasti Akan melakukan Apa namanya Kegiatan intelijen Di Indonesia Kalau itu Pasti Mas Indra Karena Bagaimanapun juga Indonesia ini kan Musuh terdekat mereka Jadi Australia Selalu menganggap The near enemy Itu ya Indonesia Jadi Mereka pasti Tayangan ini Juga sudah Di download Oleh ASIO Atau ASIS Lembaga intelijennya Australia Dan ditonton mereka Dianalisa oleh Para ahli bahasa Indonesia Mereka Ya gak masalah Ya makanya kan Kemudian kita Selalu Selalu sampaikan Ke teman-teman Komunitas intelijen itu Bahwa integritas nasional Integritas Sebagai merah putih Menurut saya Itu di atas segalanya Di atas bantuan Di atas bantuan Peralatan Bantuan pelatihan Itu tetap pada Integritas kita Itu loh Integritas kita Sebagai apa Merah putih Itu Mas Indra Lalu kita Agak-agak Bergeser Sedikit ya Mas Ridwan Karena ini juga Menarik Ada juga Yang menganalisis Bahwa dengan Keluarannya Abu Bakar Ba'ashir ini Mungkin tidak Bicara langsung Dengan terorisme Tetapi akan Mengambil lapak Sentral Sebagai tokoh Organisasi-organisasi Yang radikal Misalnya Kalau disini Kemudian Bahkan Dikaitkan Dengan nama FPI Begitu Masa X FPI Karena FPI Sudah dilarang Kegiatannya oleh Pemerintah Sekarang ini Mungkinkah Itu terjadi Menurut Mas Ridwan Apakah Seperti itu Karakter seorang Abu Bakar Ba'ashir Juga Kalau dari Orang di luar Kalau di luar Keluarga Abu Bakar Ba'ashir Pasti sangat Mengharapkan itu Pastilah Mereka Mereka kan butuh Tadi yang saya sebut Sebagai operasi Tameng itu Bandwagon itu Butuh Tameng Mereka Nama besar Untuk berlindung Untuk menciptakan Yang disebut dengan Wihdatul Umah Persatuan Umat Itu kan harus Ada satu tokoh Yang sentral Tetapi Dari interaksi saya Dengan keluarga Termasuk dengan Mas Iim Abu Rahim Kemudian Dengan Ustaz Abu sendiri Saya kok gak yakin Mereka bisa Mereka bisa Didaumplengi Begitu Jadi karakteristik Kenapa yang membuat Gak yakin itu Mas Iim Karakteristik Karakteristik Ngurugi ini Agak unik Mas Jadi Ustaz Abu ini Kalau gak jadi Liger Dia gak mau Jadi Dia gak bisa Disetir Itu sudah terbukti Ingat dulu Ustaz Abu ini Pindah-pindah Organisasi CI Beliau keluar Tahun 1999 Lalu kemudian Memberikan Amanahnya Kepada Julkar Nain Yang keharusan Ditangkep itu Lalu dia pada Tahun 2000 Mendirikan Majelis Mujahidin Indonesia Tapi kemudian Pada tahun 2004 Berselisih paham Dia dengan Ustaz Irvan Awas Di Yogyakarta Karena faktor Macem-macem HDIRT dan sebagainya Dia keluar Lalu mendirikan lagi Jama'an Sorut Tauhid itu JAT itu Jadi secara Integritas prinsiple Ustaz Abu gak bisa Ditek-ditek-ditek Setahu saya ya Jadi Kalau kemudian Ada organisasi Kemudian nawarin Gak semudah itu Kecuali memang Itu keinginan Dari Ustaz Abu sendiri Yang kira-kira Menurut Mas Rituan Ketika berdialog Atau berbincang Dengan keluarga Dalam hari ini Putra Abu Bakar Bahasir Seperti apa Mas Rituan Mungkin Ada keinginan Di sana Sepemahaman saya Seminimalisir Seminimal Komunikasi saya Gak ada Gak ada Jadi Mas Iim Abdurrahim Dan keluarga Di Solo Itu Tidak Dalam tanda petik Tidak ada Afiliasi politik Dengan rame-rame Kemarin Petamburan MPI Dan sebagainya Itu Tidak Komen pun tidak Bahkan Pembubaran MPI Pembubaran HTI Komen pun tidak Komen pun tidak Jadi Mereka memang Punya sistem sendiri sih Jamaahnya kan ada Namanya Jamaah Ansoro Sariah Punya sistem sendiri Punya sistem kaderisasi Punya sistem pendidikan Nah mereka jalan sendiri Jalan sendiri Bergerak sendiri Jadi Kalau orang luar Pasti akan berusaha Saya menduga Itu akan dilakukan Mas Indra Jadi Malam-malam Malam pembebasan Itu ya Jumat malam Atau Sabtu pagi Itu saya yakin Akan banyak tamu Ke Solo Politisi Kemudian mantan-mantan Toko-toko Aktivis Itu pasti akan Antri untuk datang Tapi kata Ustadz Abdurrahim Putranya Kayaknya akan dibatasi Itu Banyak keluarga aja Itu Yang bisa masuk Ya oke Ada Kalau dari penjelasan Mas Ritwan Berdasarkan komunikasi Yang dibangun ya Dengan Keluarga Sampai Keputranya Misalnya Apa Abdurrahim ya Itu Seolah memang Tidak akan ada apa-apa Seperti hanya Seperti akan Apa Pondok pesantren Biasa berarti ya Mas Ritwan ya Betul Jadi kayak Misalnya Saya dulu S1 Universitas Gajah Mada Lulusannya kan Gak semua baik ya Lulusan UGM Juga ada Yang jadi koruptor Tetangkep juga ada Tapi kan Bukan berarti Kemudian UGM bisa kita sebut Sebagai universitas koruptor Kan gak bisa Karena Mencetek Misalnya juga dari UGM Ini gak bisa juga Begitu Jadi ini Merukti ini Hanya sebagai institusi besar Oknum-oknumnya Yang di dalam Oknum-oknumnya Itu yang kemudian Sebagian Ada yang Ke arah terorisme Tapi yang gak Keteror banyak sekali Yang kemudian Kuliah di Amerika Serikat Kuliah di Singapura Banyak Tapi sebagai Apa namanya Abu Bakar Basir Sebagai tokoh sentral Juga di Ngeruki Bukankah itu Kemudian bisa membawa Nama Nama Institusi itu Mas Ritwan Kira-kira Ini karena Arahnya Kepada begini mas Mungkin Abu Bakar Basirnya Tidak akan aktif lagi Tetapi kemudian Generasi-generasi Penerusnya ini Yang dikhawatirkan Juga yang akan Bergerak justru Ya prakteknya kan Selama 15 tahun Ustadz Abu Ditahankan Kruki juga gak ngapa-ngapain kan Ya Artinya Memang Bukan satu hal yang Diproduksi Terorisme itu Dari Kruki itu Bukan Oknum-oknum saja Dulu beberapa Oknum yang kemudian Terlibat bom Bali Ada gitu Sebenarnya juga Gak lulus sih Pernah dikruki Tapi gak lulus Nah Kalau sekarang Saya lihat Dengan Kementerian Agama Yang baru juga Ini Gosyakut Misalnya Bisa juga Mas Indra Melakukan Terobosan Jadi artinya Kemudian kunjungan Kengruki Ketemu dengan Ustadz Abu Dan keluarga Sebagai bagian Dari pemerintah Sebagai representasi Resmi pemerintah Bertemu dengan mereka Untuk tabayun Tabayun Atau klarifikasi fakta Bagaimana sih Sebenarnya Ngeruki hari ini Itu akan Menarik sekali Karena selain Menteri Agamanya baru Ustadz Abu Barisan bebas Nah dulu Dulu itu Yang sering kesana Itu almarhum Taufik Emas Pak Taufik Emas Oke Suaminya Ibu Megawati Almarhum Tapi sekarang kan Gak ada Tokoh sekali Bertaufik Emas Yang secara rutin Kengruki Untuk diskusi Soal Pancasila Nah itu kan menarik ya Kalau kemudian Itu bisa kita usulkan Dilakukan begitu ya Karena ini terkait Dengan pertanyaan saya nih Mungkinkah Sosok seperti Abu Bakar Mbak Asyir ini Kemudian Dijadikan sebagai Apa ya Binaan yang kemudian Untuk program Deradikalisasi Begitu Mungkin Entah itu dari BNPT Atau langsung dari Pemerintah pusatnya Langsung gitu Mas Ridwan Ya daripada kecewa sih Kalau saya bilang Gak mungkin Oh gak mungkin Gak mungkin lah Kalau saya bilang gak mungkin Kalau saya melihat Ustadz Abu Gak mungkin Bahwa maksimal Menurut saya Maksimal adalah Ustadz Abu itu Kembali pada keluarganya Saja Dan berinteraksi Layaknya seorang Yang sudah sepuh Seorang lansia Ya ketemu cucu Ketemu buyut Ketemu anak-anak Gitu Sebagai seorang lansia Dan punya pemahaman Sendiri Yang dipendam sendiri Itu maksimal Menurut saya Itu sudah maksimal ya Sudah maksimal Gak mungkin Tiba-tiba Misalnya Ustadz Abu Ketemu Jokowi Atau ketemu BNPT Lalu bilang Ayo Pancasila Kita hormati Teradikalisasi Dengan kembali Ke Pancasila Menyadarkan Saya Gak mungkin Kalau itu Bisa Wah itu luar biasa Kalau ada tokoh Yang bisa membuat Ustadz Abu Seperti itu Saya angkat jempol Layak jadi Kapolri Kalau yang bisa Jadi intinya Sangat setuju Mas Ridwan Kalau memang Itu bisa dilakukan Sangat bagus Tapi Menurut analisis Mas Ridwan Itu agak sulit Dan mungkin Bukan agak lagi Tapi sulit banget Impossible Impossible ya 100% impossible ya Bukan 100% 98% 98% Menyisakan 2% Mas Ridwan Mungkin sebagai kesimpulan Mas Ridwan Apa langkah Yang paling Harus dijaga Dari semua Stakeholder Dalam hal ini Mungkin Mulai dari BNPT Kemudian Ya disitu ada Mungkin Densus Kemudian Kementerian Agama Pemerintah sendiri Setelah Abu Bakar ini Bebas Mungkin tidak hanya Berlebihan Mengawasi Abu Bakarnya Atau mengawasi Dengan cuk proporsional Tetapi juga Tidak lewat Dengan yang lain-lain Tidak Maksudnya tidak Melupakan Sisi-sisi yang lain Tentu saja Biar tidak kecolongan Begitu ya Mas Ridwan Ya Mas Indra Mungkin penutupnya Ada 3 hal ya Yang menurut saya Jadi konsentrasi penting Setelah bebasnya Ustadz Abu Untuk itu Dan beliau mengatakan Ya kami usahakan Semaksimal mungkin Mas Itu yang pertama Nah yang kedua Adalah Terutama kepada Komunitas intelijen Dalam negeri ya Saya kira Eskalasi akan tinggi Dalam bahasa kita Siada merah Itu Jumat Sabtu Minggu Karena kemungkinan Ada Kelompok-kelompok teror Yang tidak terkait Langsung dengan Ustadz Abu Tetapi memanfaatkan Momentum Jadi kelompok ini Memanfaatkan momentum Untuk melakukan aksi Dengan harapan Terjadi eskalasi Pemberitaan yang sangat luas Di dunia internasional Jadi ini yang harus Diwaspadai Nah yang ketiga adalah Kepada Tim komunikasi Pemerintah Entah itu kantor Staff Presiden Entah itu Juru bicara Presiden Saya harapkan Ada komentar Ada pendapat Dari pemerintah Terhadap Pembebasan Ustadz Abu ini Apa Apa yang disampaikan Pemerintah Sehingga kemudian Masyarakat ini Bisa nangkep Oh pemerintah Nanggepnya seperti ini Karena Mas Indra Di media sosial Netizen Masih berdebat loh ini Ada yang Pro Ada yang pro Bebas Ada yang jengkel Bebas Kok kenapa Jengkel karena bebas ya Ya ada Ada banyak Banyak Kita lihat pakai Mesin analitik Banyak Jadi banyak juga Netizen yang kecewa Kok bebas sih Nanti bahaya enggak Nanti bisa bikin teror enggak Ada juga yang pro Jadi ini saya kira Komunikasi publik Pemerintah ditunggu Dari Bicara Presiden Atau kantor Staff Presiden Untuk merespon hal ini Oke Baik Terima kasih Mas Ridwan Habib Atas Analisisnya Terkait dengan Bebas murninya Abu Bakar Ba'asyir Yang memang sudah Menjalani hukuman 15 tahun penjara Dengan dakwaan Atau dengan tuduhan Membiayai pelatihan Paramiliter di Aceh Meskipun ini juga Mengundang Khawatiran dari Australia Paling tidak ya Karena sudah Mengirimkan Surat Apa Keprihatinan ya Oke Semoga kita akan Lihat nanti Seperti apa Bagaimana proses Bebasnya Abu Bakar Ba'asyir Terima kasih Mas Ridwan Habib Pengamat terorisme Dari Universitas Indonesia Assalamualaikum Selamat sore Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Itulah Newsmaker Medcom.id Untuk kali ini Terima kasih Anda masih terus Menyaksikan Newsmaker Saya Indra Molana Sampai jumpa Sampai jumpa